Ketidaklaziman etika politik Jokowi Dalam konteks perbandingan internasional, apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam transisi kekuasaan ini sulit ditemukan di negara-negara demokrasi besar lainnya. Biasanya, ketika seorang presiden mendekati akhir masa jabatannya, terutama dalam sistem demokrasi yang mapan, mereka cenderung lebih netral dan memberi kebebasan kepada presiden terpilih untuk membentuk pemerintahannya sendiri. Misalnya, di Amerika Serikat, setelah pemilihan presiden, presiden yang sedang menjabat akan menahan diri dari perubahan kebijakan besar atau pergantian kabinet, memberikan transisi yang lancar kepada penerusnya. Di negara-negara seperti Jerman, Perancis, atau Inggris, tradisi demokratis menekankan pentingnya transisi kekuasaan yang mulus dan tanpa intervensi berlebihan dari pemimpin yang akan lengser. Misalnya, Angela Merkel di Jerman memastikan bahwa transisi ke penggantinya, Olaf Scholz, berlangsung secara lancar tanpa perubahan besar-besaran di kabinetnya pada akhir masa jabatannya. Emmanuel Macron di Perancis juga menjaga netralitasnya selama masa transisi, memberi ruang bagi presiden baru untuk menentukan arahnya sendiri. Langkah Jokowi, yang justru memperkuat dinasti politik dan mengintervensi penyusunan kabinet pemerintahan berikutnya, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap etika politik yang umumnya dipegang oleh negara-negara demokrasi. Cawe-cawe ini dapat dianggap sebagai upaya untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaan pribadi bahkan setelah masa jabatan resmi berakhir, sesuatu yang tidak lazim dan jarang terlihat dalam transisi demokrasi yang sehat. Pada akhirnya, transisi kekuasaan yang tidak lazim ini menghadirkan tantangan bagi presiden terpilih Prabowo Sudianto. Masyarakat menanti bagaimana Prabowo akan memimpin dan membentuk pemerintahan, serta sejauh mana ia dapat membawa perubahan di tengah bayang-bayang pengaruh presiden Jokowi yang masih kuat.